Duta Besar Palestina mendesak PBB untuk menghentikan pembunuhan ketika Israel melancarkan gempuran di Gaza. Ia adalah Riyad Mansur. Ia menyebut bahwa negara-negara tertentu yang tidak disebutkan namanya telah menerapkan standar ganda dalam perang. Putusan Palestina untuk PBB itu telah meminta negara-negara anggota untuk memilih mengakhiri pembunuhan Israel di jalur Gaza. Serta meningkatkan pengiriman bantuan kepada 2,3 juta warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Ketimbang memilih untuk mendukung penggempuran Israel di jalur Gaza. Saat berargumentasi mengenai genjatan senjata, Mansur mengatakan bahwa ada negara-negara tertentu yang tidak disebutkan namanya justru menerapkan standar ganda dalam konflik tersebut. Majelis umum yang beranggotakan 193 negara itu bertemu untuk mengadakan sesi darurat. Ketika lembaga bantuan dan kelompok hak asasi manusia memperingatkan bahwa kondisi kemanusiaan di Gaza berada pada titik kritis lebih dari 2 minggu setelah serangan Israel yang tiada henti. Menurut otoritas Gaza, lebih dari 7 ribu orang tewas dalam pembunuhan Israel tersebut. Serta Israel juga memutus masukkan makanan, air, listrik, dan bahan bakar ke wilayah itu. Sebatas informasi menurut Encyklopedia Holocaust, pogrom adalah sebuah kata dalam bahasa Rusia yang berarti membinasakan, menghancurkan dengan kekerasan. Menyerbu Israel dari berbagai sisi, laut, darat, dan udara. Oleh negara-negara Arab yang menyerukan genjatan senjata dalam perang antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Berbicara pas nama negara-negara Arab, Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Syafadi menuduh Israel menjadikan Gaza sebagai neraka abadi di bumi. Trauma ini akan mengantui generasi mendatang. Ia mengatakan dampaknya terhadap warga sipil Palestina menjadi sangat besar. Pengepungan dan serangat Israel terhadap Gaza telah memicu kecaman yang semakin besar. Lantaran jumlah korban tewas teruslah meningkat. Serta para pejabat bantuan memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan yang akan segera terjadi. Layanan medis di Gaza hampir mencapai titik puncaknya selama beberapa hari karena pasokan bahan bakar terbatas akibat pengepungan Israel terhadap jalur tersebut. Sebelumnya badan bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA memberikan peringatan. Lihatnya memperingatkan bahwa stok bahan bakarnya hampir habis dan terpaksa menghentikan layanan penyelamatan jiwa. Para pemimpin internasional juga telah menyatakan secara durannya bahwa invasi darat Israel ke Gaza dapat memicu eskalasi yang lebih luas di wilayah tersebut. Dalam bidatonya di PBB pada Kamis 26 Oktober, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian juga memberikan peringatan. Ia memperingatkan bahwa negaranya tidak ingin melihat pertempuran meningkat. Tetapi jika binosida di Gaza terus berlanjut, mereka tidak akan terhindar. Dalam peringatan bersama pada Kamis itu, negara-negara Arab seperti Bahrain, Mesir, Yordania, Waib, Matropo, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengutuk apa yang mereka sebut sebagai hukuman kolektif Israel dan pemindahan masal warga Palestina. Di satu sisi, kelompok haasasi manusia seperti Amnesty International telah menekankan perlunya penjata-penjata gunanya untuk mengakhiri pertumpahan darah dan menghindari kemungkinan meluasnya pertempuran ke negara-negara tetangga. Berbagai negara meminta Israel untuk melindungi warga sipil Palestina yang berada di Gaza maupun di wilayah tepi barat. Permintaan itu mencuat selesai perang Hamas Israel kecah pada Sabtu 7 Oktober 2023. Seperti Jerman pada Senin 30 Oktober 2023 meminta Israel untuk melindungi warga Palestina di tepi barat. Sementara itu Amerika Serikat pada Minggu 29 Oktober memperingatkan Israel harus melindungi warga Gaza yang tidak bersalah. Selain itu meminta Israel untuk membedakan antara pasukan Hamas dan warga sipil. Dilaporkan atau saran Amerika Serikat pula, militer Israel membatasi ruang lingkup operasi darat yang sempat ingin diperluas terhadap kelompok bersenjata Palestina Hamas di Gaza. Ada pun sejumlah pejabat di Washington mengkhawatirkan adanya serangan darat yang dilakukan Israel. Kekhawatiran Washington muncul lantaran pasukan pertahanan Israel atau IDF dimilai tidak memiliki tujuan militer yang dapat dicapai. Atas kondisi tersebut IDF saat ini tampak memiliki nyali lebih kecil. Selain itu fokusnya lebih sempit dibandingkan serangan awal yang ditujukan ke Washington. Diketahui Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menekankan pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan yang mendesak ke wilayah Palestina. Sementara itu, Sejain PBB Antonia Butoros mengatakan bahwa situasinya semakin mendesak dari waktu ke waktu, yakni yang berada di wilayah Gaza. Sebelumnya, Pasukan Pertahanan Israel IDF telah memulai tahap baru melakukan operasi di jalur Gaza pada Jumat 27 Oktober. Menteri Pertahanan Israel, yakni Yoav Golan, menyebut operasi militer di jalur Gaza itu dilakukan untuk melancarkan tujuan utama Israel, yakni demi menyapu bersih pejuang Palestina, yakni Hamas, yang melakukan serangan dadakan pada Sabtu 7 Oktober lalu. Atas serangan yang mulai memanas pada awal Oktober itu, Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai Hamas menyatakan lebih dari 8.300 warga Palestina telah terkenal serangan balasan Israel. Rebuan korban tersebut mayoritas merupakan anak anu. Perang Israel Hamas tidak akan hanya terjadi di Gaza, tapi banyak pihak memprediksi konflik tersebut akan meluas menjadi dua front, yakni dari Libanon dan Suriah. Perluasan konflik tersebut menunjukkan kepercayaan diri Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Namun, itu juga menunjukkan kelemahan Israel karena tidak percaya diri dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Berikut adalah lima sinyal perang Hamas Israel akan meluas. Yang pertama, membangun zona keamanan baru di Gaza. Finkelstein, seorang penulis dan ilmuwan politik Amerika, mengatakan Israel bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari sektor utara Gaza dan mendeklarasikan zona keamanan baru di sana. Ia menggambarkan operasi Israel di Gaza sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengatakan bahwa tujuan negara bersenjata nuklir tersebut tampaknya adalah untuk membersihkan secara etnis sektor utara Gaza dan mendeklarasikannya sebagai zona keamanan baru di Gaza. Yang kedua, melakukan genosida di Gaza. Finkelstein juga mengatakan bahwa Israel menghentikan pasokan air, makanan, dan bahan bakar kepada penduduk sipil. Netanyahu mengklaim bahwa situasi ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik untuk jangka waktu yang lama, maka sulit untuk mengakui bahwa hal tersebut bukanlah kejahatan genosida. Yang ketiga, Hezbollah ikut bergabung dalam perang melawan Israel. Finkelstein, seorang pembela hak-hak Palestina, mengatakan bahaya perang Israel Hamas yang meluas menjadi konflik regional cukup tinggi, terutama jika Hezbollah Lebanon ikut terlibat dalam konflik tersebut. Jika Hezbollah ikut serta dalam perang secara besar-besaran, maka argumen yang akan dibuat adalah Hezbollah hanyalah sebuah unit bersenjata atau subdivisi dari Iran. Yang keempat, Israel memprovokasi Suriah. Israel telah melancarkan serangan rudal terhadap dua bandara utama Suriah di Damascus dan Kopa Utara Aleppo, sehingga keduanya tidak dapat beroperasi. Pertahanan udara Suriah diaktifkan sebagai respons terhadap serangan di kedua bandara tersebut. Serangan itu merupakan serangan pertama Israel terhadap Suriah, sejak Hamas melancarkan serangan termesarnya terhadap Israel dalam beberapa dekade pada hari Sabtu. Israel selama bertahun-tahun telah melakukan serangan terhadap sasaran di Suriah, termasuk bandara utama negara tersebut, sebagai bagian dari operasi yang diyakini bertujuan mengganggu jalur pasokan Iran. Pada bulan Mei, serangan udara Israel menyerang bandara Aleppo, menewaskan tiga orang dan membuat fasilitas tersebut tidak berfungsi lagi. Diketahui Suriah dan Iran adalah sekutu dekat dan pengaruh Teheran selakin besar, sejak negara itu mulai mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara yang dimulai pada tahun 2011. Suriah membantah bahwa Teheran memiliki kehadiran militer yang luas di negara tersebut. Sinyal kelima, dua kapal induk Amerika Serikat. Pentagon telah memerintahkan kelompok penyeran kapal induk kedua ke Laut Mediterania bagian timur dan mengirimkan jet tempur angkatan udara ke wilayah tersebut ketika Israel bersiap untuk memperluas operasinya di Gaza. Kapal perang Amerika Serikat tidak dimaksudkan untuk bergabung dalam pertempuran di Gaza atau mengambil bagian dalam operasi Israel. Namun kehadiran dua kapal angkatan laut paling kuat dirancang untuk mengirimkan pesan pencegahan terhadap Iran dan proksi Iran di wilayah tersebut seperti Hezbollah di Lebanon. Bukan lalu penyeran kapal induk pertama dipimpin oleh USS Gerald Air Force tiba dilepas pantai Israel. Kini kelompok penyeran USS Dwight D. Eisenhower yang dikerahkan dari Norfolk, Virginia pada hari Jumat sedang menuju ke Mediterania Timur. Kapal induk tersebut awalnya akan berlayar ke perairan Komando Eropa Amerika Serikat. Eisenhower dapat membawa lebih dari 60 pesawat termasuk jet tempur FA-18. Sementara Ford dapat mengerahkan lebih dari 75 pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!